Bersama pemain muda Timnas Indonesia, Sintayong bertekad ukir prestasi di Piala Asia 2023 Qatar. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong bertekad membuat sekuat Garuda berprestasi di Piala Asia 2023 ini meski lebih banyak mengandalkan pemain muda. Seperti diketahui, Timnas Indonesia menjadi salah satu tim yang mengandalkan pemain muda di ajang 4 tahunan ini. Bahkan, dalam laga yang akan bergulir di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2023 itu, Timnas Indonesia menjadi tim dengan sekuat termuda. Hal ini karena rata-rata pemain Timnas Indonesia adalah 22,5 tahun dibandingkan dengan pemain senior. Bahkan, Sintayong hanya membawa dua pemain dengan usia 30 dan 31 tahun, yakni Makrok dan Jordi Amat. Sementara untuk pemain lainnya diperkirakan usia 22 tahun, sedangkan untuk pemain termuda di sekuat Garuda adalah Marcelino Ferdinand dan Hoki Caraka. Dua pemain andalan Sintayong ini dipastikan menjadi pemain termuda dengan usia 19 tahun. Timnas Indonesia memang menjadi tim dengan sekuat termuda di Piala Asia 2023 ini. Pasalnya, untuk beberapa tim lainnya rata-rata mengandalkan pemain di atas usia 23 tahun hingga ada yang dihuni dengan deretan pemain berusia 30 tahun. Untuk itu, keputusan Sintayong ini mendapatkan banyak sorotan karena lebih memilih banyak mengandalkan pemain muda. Padahal, tak sedikit tim yang tampil di ajang 4 tahunan ini lebih memilih pemain berpengalaman. Apalagi, tim-tim yang dihadapi Timnas Indonesia pun cukup berat. Bahkan, menjadi salah satu favorit juara di ajang ini. Menanggapi hal tersebut, Sintayong mengungkapkan bahwa ia memang memiliki alasan tersendiri dengan memutuskan membawa pemain muda di ajang level Asia ini. Menurutnya, ini tentu soal regenerasi yang disiapkan untuk sepak bola Indonesia. Bahkan, dengan mengandalkan pemain muda di Piala Asia 2023 ini, pelatih asal Korea Selatan tersebut memiliki tekad besar. Pelatih berusia 53 tahun itu mengaku bahwa ia ingin bisa membawa Timnas Indonesia meraih prestasi. Apalagi dalam ajang ini, tim merah putih memiliki target untuk bisa lolos ke 16 besar. Tentu saja, ini tak akan mudah karena Timnas Indonesia dalam Piala Asia 2023 ini bergabung dalam grup D bersama tim kuat seperti Jepang, Irak, dan Vietnam. Dalam ajang ini, tim merah putih bakal berada dalam ranking terendah dibandingkan lawan-lawannya. Pasalnya, Timnas Indonesia menempati ranking 146. Sementara Jepang berada di ranking 17, Irak 63, dan Vietnam 94. Menurut mantan pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut, sepak bola Indonesia bisa lebih berkembang apabila pemain muda yang tampil di ajang 4 tahunan ini bisa mencatatkan prestasi lebih baik. Timnas Indonesia sendiri tak pernah berhasil lolos ke babak 16 besar selama berpartisipasi di Piala Asia. Dari 4 partisipasi yang sekuat Garuda jalani, mereka selalu finish di babak penyisihan grup saja pada edisi 1996, 2000, 2004, dan 2007. Untuk itu, target lolos ke 16 besar di Piala Asia 2023 ini menjadi tujuan sekuat Garuda untuk bisa mencatatkan prestasi lebih baik. Sintayong pun menekankan bahwa ia bertekad untuk bisa membuat Timnas Indonesia mewujudkan target tersebut. Ia ingin membawa Indonesia berprestasi dengan pemain-pemain mudanya ini. Pasalnya, Tim Merah Putih juga telah menjalani persiapan dengan baik jelang Piala Asia 2023 ini. Dari pemusatan latihan di Turki hingga menjalani uji coba melawan Libya sebanyak dua kali. Bahkan, Timnas Indonesia akan menjalani laga uji coba terakhir sebelum kick-off Piala Asia 2023 yakni dengan melawan Iran pada selasa 9 Januari 2024. Sementara itu, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan ini akan menjalani laga perdana di Piala Asia 2023 dengan melawan Irak pada 15 Januari 2024. Akankah di partai perdana nanti Timnas Indonesia mengalahkan Irak? Kita doakan semoga Timnas kita sukses di Piala Asia nanti.